Intro Selamat datang di Unwising GBC Ideas 2021 Apa itu GBC Ideas? GBC Ideas merupakan kompetisi ide untuk mendukung program Net Zero Healthy Building dari Green Building Council Indonesia Apa tujuan GBC Ideas sendiri, yaitu meningkatkan kesadaran, mendorong masyarakat untuk melakukan aksi nyata, dan menciptakan inovasi dalam menanggulangi krisis iklim Rangkaian acara GBC Ideas meliputi kompetisi, bootcamp, dan juga GBC Ideas Main Show Green Building Council Indonesia bekerjasama dengan Kota Baru Parahyangan sebagai Exclusive Challenge Partner Karena mereka mempunyai komitmen yang kuat kepada sustainability Dibuktikan dengan mereka sudah ada salah satu kawasan yang mendapat sertifikasi Neighborhood Gold oleh GBC Indonesia Dengan bergabungnya KBP di GBC Ideas semakin memperlihatkan komitmen mereka untuk menjadi pengembang dengan inisiatif sustainability yang besar hingga mengarah ke Net Zero Dan Idea Partner yaitu AGC beserta ASAHIMAS yang sejak awal sudah mendukung gerakan Net Zero yang dicanangkan GBC Indonesia Dan Schneider Electric yang sejak 2019 sudah mendukung pelaksanaan GBC Ideas sebagai Idea Partner Kami membuat 3 kategori Omba yang terdiri dari Net Zero Healthy Building Design untuk Profesional dan Mahasiswa Serta Net Zero Healthy Building Innovation untuk Mahasiswa Pada kategori Net Zero Healthy Building Design untuk Profesional Beserta diminta untuk membuat desain pusat kesenian atau art center dengan luas lahan 20.900 meter persegi yang disediakan oleh Kota Baru Parahyangan Dengan syarat-syarat yaitu ketinggian 2-4 lantai dengan KDB maksimum 40% Memiliki ruang pertunjukan indoor dan outdoor Memiliki fasilitas publik yang meliputi pusat kuliner, galeri, amphitheater, cafe, dan area parkir Memiliki fasilitas interaksi pengunjung indoor, semi-outdoor, maupun outdoor yang terpadu dengan penataan landscape Masing-masing tim maksimal terdiri dari 3 orang dengan minimal 1 dari arsitek dan yang lainnya bisa dari disiplin ilmu lain Kriteria penilaian pada kategori ini meliputi Desain arsitektural yang inovatif Operasional karbon dan embodied karbon yang rendah Dan juga menyertakan perhitungan indeks konsumsi energi bangunan Serta strategi penggunaan sumber energi terbarukan Minimal solar panel dilengkapi dengan perhitungannya Dan juga bangunan harus mengikuti kaedah green chip net zero healthy Berikut merupakan gambaran lahan untuk kategori net zero healthy building design untuk profesional Untuk kategori net zero healthy building design untuk mahasiswa Peserta diminta untuk membuat desain low rise apartment kompleks Dengan luas lahan sebesar 17.000 meter persegi yang disediakan oleh kota baru Parahyanga Dengan syarat-syarat yaitu Konsep loft apartment Ketinggian maksimum 4 lantai dengan setiap unit apartemen memiliki maksimum 2 lantai Dengan maksimum KDB 40% Ditujukan untuk konsumen kelas menengah dengan 3 tipe unit Yaitu 36 meter persegi 50 meter persegi Dan 70 meter persegi Memiliki gedung parkir dengan rasio 2 banding 1 antara unit dengan slot parkir Memiliki fasilitas umum indoor, semi outdoor, dan outdoor yang terpadu dengan penataan landscape Masing-masing tim maksimal terdiri dari 3 orang dengan minimal 1 orang arsitek dan yang lainnya bisa dari disiplin ilmu lain Kriteria penilaian pada kategori ini meliputi Desain arsitektural yang inovatif Karbon operasional yang paling rendah dan menyertai perhitungan indeks konsumsi energi bangunan Serta strategi penggunaan sumber energi terbarukan minimal solar panel yang dilengkapi dengan perhitungannya Serta bangunan harus mengikuti kaedah Green Ship Net Zero Healthy Berikut merupakan gambaran lahan untuk kategori Net Zero Healthy Building Design untuk mahasiswa Pada kategori Net Zero Healthy Building Innovation untuk mahasiswa Inovasi dapat berupa peralatan, sistem, atau inovasi lain yang dapat membantu implementasi Net Zero Healthy pada bangunan Pada kategori ini, masing-masing tim juga maksimal terdiri dari 3 orang yang bebas dari disiplin ilmu manapun Kriteria penilaian pada kategori ini meliputi Konsep atau prototipe desain yang inovatif dan relatif otentik Kontribusi terbaik pada penurunan penggunaan energi, emisi karbon, serta penurunan biaya operasional Tanpa mengurangi efektivitas aspek fungsional dari peralatan atau sistem tersebut Kejelasan dan pemudahan aplikasi serta kelayakan untuk dikembangkan lebih lanjut Ide inovasi harus relevan dengan situasi aktual di Indonesia Alur kompetisi ini dimulai dari Pendaftaran peserta, pengumpulan karya, seleksi peserta, dan bootcamp Dimana di bootcamp, peserta akan diberikan review atas materi dari masing-masing ide yang lolos seleksi Dan penjelasan lebih lanjut mengenai Green Chip Net Zero Healthy Building Lalu, pengembangan ide dimana peserta akan mengembangkan idenya setelah diberikan review dan pengayaan pada sesi bootcamp Dan juga presentasi final di main show GBC Ideas 2021 Timeline acara meliputi Pendaftaran dan pengumpulan karya di bulan Juli hingga September 2021 Seleksi peserta di bulan September 2021 Bootcamp di bulan Oktober 2021 Serta main show GBC Ideas di bulan November 2021 Hadiah dari kompetisi ini untuk kategori Net Zero Healthy Building Design untuk Profesional Sebesar 30 juta rupiah untuk juara pertama, 20 juta rupiah untuk juara kedua, dan 10 juta rupiah untuk juara ketiga Serta kategori Net Zero Healthy Building Design dan Net Zero Healthy Building Innovation untuk mahasiswa Sebesar 20 juta rupiah untuk juara pertama, 10 juta rupiah untuk juara kedua, dan 7.500.000 rupiah untuk juara ketiga Masing-masing pemenang juga akan mendapatkan biasiswa untuk mengikuti training Greenship Associates Dan slot untuk menjadi pembicara di International Conference ANZ by Hong Kong GBC untuk juara pertama Untuk info lebih lanjut, silakan dapat mengunjungi website kami di ideas.gbcindonesia.org Serta Anda juga dapat mengakses media sosial GBC Indonesia Sampai jumpa di GBC Ideas 2021 Kami tunggu ide kalian Bumi Parahyangan memiliki alam yang indah menakjubkan Barisan gunung-gunung di cakra wala, hamparan lembah dan hijau, serta danau yang tenang Membingkai kehidupan damai sejahtera yang selaras dengan alam Berlokasi strategis di barat kota Bandung Kota Baru Parahyangan mudah diakses melalui jalan tol, baik dari Bandung maupun Jakarta Kota Baru Parahyangan dikembangkan dalam skala kota mandiri berstandar internasional Sebuah kota yang mendukung seluruh aspek kehidupan modern, lengkap terangkai dalam satu kota terpadu Kota Baru Parahyangan Kota Mandiri berwawasan pendidikan At AGC, we are committed to delivering high-quality products and services We are constantly in pursuit of innovation, starting with the use of the best available production technologies Today, these cutting-edge technologies are deployed right in the heart of Asia-Pacific At our new AMG plant in Chikampek, Indonesia Part of the global AGC group, the AMG plant houses an integrated, state-of-the-art float glass furnace, Magnatron coating line, and mirror manufacturing facility Bringing premium glass closer to customers in Asia-Pacific Deployed with AGC Interpane European technology, the new Magnatron sputtering coating line Produces high-performance coated glass sheet of up to 6 meters in length This provides more versatility and design freedom for architects With uncompromising quality assurance for our customers Our new mirror line features the latest innovative AGC Europe mirror technology deployed in Asia Further enhancing our product portfolio with Miroc's new generation ecological For environmental purposes, we take extra measure to eliminate copper and reduce lead content Significantly in paint layers during the mirror production process In today's architecture and design landscape, buildings and interiors have become more unique More freeform in design and driven by sustainability With our commitment to innovation and strong glass expertise AGC will continue to be a strategic partner for architects and designers across the region Now and in the future Together, let's bring your boldest ideas to life So you can support those in new areas Because that's it forальные products It's the best of millions of products So many of you work among those examples With your midst of trading medication and engineering It's a really pays good as a stalemate And that's it for many of you work with I'm going to talk to you You're wondering if you do You're help could be grateful for champion You're in self- taxi You're hoping that's fine Luck simply And that even in access insurance I'm not a siziar Wow, nice Terima kasih telah menonton 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 Dan selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 asahi mask to be part of this great journey in Indonesia GBC idea is a flagship event very important in Indonesia targeting the built environment key stakeholder the approach itself actually has expanded to engage much younger generation including the student which is a very key feature in this particular event so the generation future generation actually is part of the important decision factor for tackling the climate change issues this morning brainstorming session has provided a good platform for every one of us to share and exchange knowledge and experience collect good thinking best practices and put them into use so I hope that the discussion actually will provide the participant the good input and how to use it for AGC as well as Asahi mask mask that the net zero healthy building will do our part to contribute to minimize the climate change issue the AGC CEO has committed to carbon neutral by 2050 how we are doing it is to enhancing the R&D into process and product development how we optimize the resources how can we reduce the waste and doing the circular economy how can we adapt the renewable energy and of course as a manufacturer I think we have to declare our carbon footprint as well which is very important for the embodied carbon and the last part I think I have three E which is embrace engage and empower embrace meaning to embrace each key stakeholder their pain point their practices engage is to engage all key stakeholders in the build environment to do their part and empower all the key stakeholders to carry out their job successfully and AGC and Asahi mask will do our part to support the successful of this particular event GBC ideas and I wish everybody a successful discussion and if you have any question do remember to reach out one of our staff Ms. Aviana here and thank you very much thank you very much Mr. Lim and also thank you for the time to come here Mr. Lim allow me to speak in Bahasa Indonesia thank you very much oke untuk sesi selanjutnya adalah sesi presentasi dari Kota Baru Parahyangan yang akan dibawakan oleh Ibu Murti Herawati selaku Assistant Manager Landscape Design dan Sustainability PT Bela Putra Intiland namun sebelumnya ada persembahan video terlebih dahulu dari Kota Baru Parahyangan jadi berikut video persembahan dari Kota Baru Parahyangan selamat menikmati 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 baik untuk Ibu Murti Herawati kami persilahkan makasih Pak Idan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bapak Ibu terutama para peserta GDC IDES 2021 tadi sudah disaksikan bersama video dari Kota Baru Parahyangan yang menampilkan semangat dan komitmen Kota Baru Parahyangan dalam mengembangkan Kota Mandiri yang berkelanjutan kemudian setelah ini saya akan memaparkan materi penjelasan dari video tersebut akan lebih detail kami jelaskan harapan kami nanti para peserta menjadi terbuka wawasan dan mendapat ide yang lebih baik lagi dalam melakukan desain untuk net zero healthy building terhadap site yang sudah ditentukan baik sebentar kita tampilkan materinya oke ya sebentar ya baik para founder kami itu menanamkan landasan yang kuat untuk Kota Baru dibangun secara holistik melalui 3 pilar yaitu pilar sejarah budaya dan pendidikan karena ketiga pilar inilah yang akan menguatkan positioning Kota Baru Parahyangan di antara developer lain di Indonesia dan sejak awal Kota Baru Parahyangan juga berkomitmen untuk berkembang menjadi Kota Mandiri yang berkelanjutan yang dibangun secara seimbang antara bidang ekonomi sosial dan lingkungan di bidang ekonomi akan berkembang lebih maju sehingga memenuhi semua kebutuhan suatu kota kemudian di bidang sosial diharapkan masyarakat penghuni dan penghuni dari berbagai negara juga masyarakat lokal itu dapat hidup sejahtera damai dan harmonis di bidang lingkungan akan diupayakan untuk dibangun kualitas lingkungan yang lebih baik dan meningkat dari sebelumnya yang sebelumnya memang Kota Baru Parahyangan ini adalah lahan tidak produktif kemudian dengan improvement yang baik akan menjadi lahan yang bernilai tinggi Kota Baru Parahyangan dapat dicapai melalui jalan Tol Bandung Jakarta dan Cipali berada di bagian barat Kota Bandung kemudian pada tahun depan Kota Baru Parahyangan juga dapat dicapai lebih mudah dari Jakarta melalui kereta api cepat yang di mana stasiun Padalarang dipilih menjadi salah satu tujuan perhentian kereta high speed train ini membangun Kota yang berkelanjutan bagi Kota Baru Parahyangan tidak hanya membangun fisik saja tetapi juga membangun manusianya masyarakatnya sehingga menjadi pelaku interaksi sosial yang baik dan sebagai pemimpin perbaikan lingkungan dan diharapkan dapat tumbuh bersama-sama dengan Kota Baru Parahyangan membangun Kota Mandiri ini hingga tahun 2020 sudah lebih dari 3.600 keluarga yang tinggal dan kami juga memberdayakan tenaga lokal sehingga mereka dapat bekerja di Kota Baru dengan meningkatkan skillnya menjadi pekerja bangunan pekerja taman security teknisi dan lain sebagainya ada sekitar 1.200 tenaga kerja lokal yang bekerja di Kota Baru Parahyangan kemudian untuk meningkatkan kualitas lahan dan menciptakan lingkungan yang asli kami sudah menanam lebih dari 150 sosial pohon yang memiliki yang mempunyai manfaat ekologis dan sebagainya Kota Mandiri juga dilengkapi dengan fasilitas komersial dan fasilitas umum sosial lain saya tidak menampilkan semua fasilitas yang ada di Kota Baru Parahyangan dia saat ini hanya yang utama akan kami sampaikan di bagian depan serbang mulut di mulut Masa Kota Baru Parahyangan dapat ditemui museum Kuspa Ipek sebagai salah satu cara kami memberikan edukasi non formal kepada anak-anak dan masyarakat sekitar dan merupakan gedung sandaya terbesar di Asia Tenggara saat ini kemudian sudah bergabung 8 institusi pendidikan mulai dari tingkat TK hingga universitas dan kurang lebih sudah bergabung 3.000 pelajar dan mahasiswa yang menuntut ilmu di sini kemudian ada fasilitas Mason Pine Hotel mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu juga ya kalau sudah berkunjung Kota Baru yang memiliki kurang lebih hampir 300 kamar dan memiliki ruang konvensyen yang cukup besar juga kemudian kami juga memiliki fasilitas lapangan golf 18 hole bertaraf internasional lapangan golf ini juga menjadi kebanggaan kami karena sudah dua kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai best golf experience di Asia Pasifik kemudian untuk fasilitas kesehatan sudah tersedia dari awal berdirinya Kota Baru Rumah Sakit Caya Kawaluyan dan ini fasilitas terbaru di Kota Baru Parayanan di awal tahun dibuka IKEA Store dan proyek besar lainnya yang sedang kami kembangkan adalah Water Team Park mudah-mudahan di tahun 2022 sudah bisa beroperasi kemudian tersedia juga fasilitas perbankan sudah bergabung lima bank nasional dan kuasa kemudian ada pusat perlengkapan rumah tangga home and living center pusat kesehatan kecantikan dan pernikahan Health Beauty and Brother Center dan banyak fasilitas yang lainnya baik saya akan memaparkan mengenai proyek Greenship Neburhut kami Patat Purbasari Jajakan Cana perjalanan panjang untuk mendapatkan sertifikat Greenship Neburhut ini dimulai pada tahun 2014 saat GBCI mengajukan permohonan untuk KBTA bisa menjadi pilot proyek pembuatan Reading Rules Dreamship Neburhut ini kemudian setelah selesai kami mendaftarkan untuk disertifikasi itu pada tahun 2016 dan November 2020 lalu kami mendapatkan sertifikatnya dengan peringkat gold ini suatu prestasi yang membanggakan kami juga Tatar Purbasari Kejakan Cana luas areanya kurang lebih 13,3 hektare mulai konstruksi tahun 2013 dan selesai konstruksi tahun 2015 dihuni mulai tahun 2015 Arsitektur rumah bergaya modern dan art depo terdapat beberapa tipe rumah mulai dari tipe kecil hingga besar dan bekerjasama dengan arsitek kenamaan Indonesia Andra Martin dan Hadi Vincent untuk arsitektur rumah tipe besarnya kemudian pada bagian front page dibangun rumah Bandung Tempo dulu tujuan kami ingin mengeksplorasi konsep kota tua Bandung sebagai upaya melestarikan arsitektur Tempo dulu artiko ini tipe rumah ini sangat imunasi sekali kemudian dibangun juga tipe-tipe kecil lainnya untuk desain lingkungan desain taman dibangun dengan memperhatikan konsep hidup sehat dengan menyediakan fasilitas olahraga dan ruang serbuka hitam cukup luas sehingga warga dapat berinteraksi sosial dan beraktifitas di taman ini kemudian tatar ini juga memiliki potensi view yang sangat baik karena memiliki view danau kemudian view bukit juga lingkungannya juga asli terbuka dan asli selanjutnya ini kategori yang ditentukan oleh GBCI pada saat kami mengajukan untuk disertifikasi ada tujuh kategori land ecological enhancement peningkatan ekologi lahan kemudian movement connectivity pergerakan dan konektivitas water management and conservation manajemen dan konservasi air kemudian solid waste and material limbah padat dan material community working strategy kesejahteraan masyarakat building energy bangunan dan energy kemudian innovation and future development inovasi dan pengembangan ini sertifikat yang kami dapatkan sertifikat peringkat gold sangat membagakan kami baik saya akan perjelas satu-satu kategori untuk peningkatan ekologi lahan tatar ini memiliki ruang terbuka hijau yang cukup besar kurang lebih 80% dari luas area publiknya dan kondisi ini cepat membantu meningkatkan kualitas ekonomi yang nyaman di sekitar kawasan di dalam kawasan kemudian untuk taman-taman ditanami dengan 50 spesies flora baik dari jenis semak dan pohon kurang lebih ada 1150 pohon yang ditanam pohon yang kami pilih ini adalah pohon asli dan langka Indonesia tujuan kami adalah ingin mengkoleksi pohon-pohon asli kita di taman ini sehingga kelap menjadi edukasi flora edukasi botani bagi generasi yang masanya akan datang jadi taman di tatar ini unik karena tidak hanya memiliki nilai estetis tapi juga kita punya koleksi pohon asli Indonesia ini sebagian jenis yang ditanam ada sukun sukun ini adalah tanaman asli kita dan memiliki manfaat sebagai sumber bahan pangan sumber karbohidrat vitamin dan mineral jadi pohon-pohon yang ditanam ini juga selain fungsi ekologis estetis dan lainnya kami juga memilihnya sebagai sumber bahan pangan dan sumber makanan bagi penghuni jadi penghuni nanti pada saat pohon ini dewasa dan berbuah dapat dinikmati oleh penghuni ada kayu manis yang merupakan sumber bahan masakan juga ada bermanfaat memiliki mineral dan vitamin yang cukup baik kemudian pohon manggis pohon asli pulau nusantara kita memiliki sumber kalori karbohidrat dan lemak dan vitamin yang cukup tinggi dan jambu bol juga adalah pohon asli asal jawa dan sumatra yang memiliki kalupan gigi yang tinggi juga kemudian di taman datar ini taman didesain memiliki tema untuk edukasi alat musik tradisional Indonesia kebetulan yang kami pilih adalah alat tradisional musik tradisional dari jawa barat jadi di setiap taman ada kurang lebih 7-8 spot taman ada alat-alat musik seperti Sharon Gong ini Gong kemudian Kuling Calung dan sebagainya yang semuanya dapat dimainkan untuk kategori pergerakan dan konektivitas didesain agar konektivitas mudah pencapaian dan aman nyaman bagi semua orang termasuk bagi pejalan kaki yang berkebutuhan khusus dan anak kecil tersedia jalur sepeda sehingga bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor kemudian transportasi umum bus bis dari yang beroperasi dari kota baru perangan ke Bandung pulang pergi ini juga bisa mengurangi emisi dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor bagi penghuni tersedia juga jalur pejalan kaki yang ramah bagi para penghuni yang berkebutuhan khusus jangan tersedianya ram dan area-area drop bagi penghuni berkebutuhan khusus yang membawa kendaraan untuk selanjutnya ini adalah kategori manajemen dan konservasi air air bersih di Tatar ini bersumber dari deep oil yang diolah di WTP kemudian air hujan grey water black water dari rumah itu diolah untuk bisa menjadi air ciram taman diolah di STP ini foto untuk area STP jadi kami menggunakan air daun ulang untuk penyiraman tanaman kemudian untuk limbah padat dan material kami gencar melakukan edukasi pemilihan sampah kepada penghuni untuk mulai melakukan pemilihan sampah organik dan organik dari rumah sehingga sampah yang dibuang keluar ke TPS itu jumlahnya sudah tidak besar lagi tiap bulan dan tiulan kami melakukan edukasi langsung ke para penghuni sebelum pandemi offline setelah pandemi kami rutin memberikan informasi edukasi ini melalui sosial media kami kemudian tersedia juga tempat sampah terpilah sehingga sampah non organik produktif dari penghuni yang masih bernilai dan bisa dimanfaatkan kembali mereka bisa donasikan ke tempat sampah terpilah ini penghuni juga kami himbau menjadi aktor green movement sehingga bisa mengajak tetangga-tetangga juga untuk melakukan kegiatan baik ini untuk masyarakat lokal sekitar dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui program kewirausahaan jadi ada tiga desa yang kami lakukan pendidikan latihan yaitu disini membuat sabun herba aktif mengajak penghuni untuk sama-sama membangun kota baru para anak ini menuju perilaku yang baik ramah lingkungan dengan melakukan kegiatan-kegiatan lingkungan seperti adopsi pohon kemudian memberikan edukasi bertanam organik kepada anak-anak sekolah edukasi mengenai 3R dan kampanye-kampanye BRIN di luar Bandung juga maaf di luar kota baru kota baru para yang masuk kami penghuni juga kami libatkan dalam mitigasi bencana jadi penghuni juga menjadi aktor satuan satgas untuk mitigasi bencana alam dan terakhir adalah satgas COVID-19 untuk kategori building dan energi di lokasi di tatar ini sudah menggunakan lampu hemat energi untuk penerangan jalan umum kemudian untuk desain rumah juga memaksimalkan pemakaian sinar matahari alami dan ventilasi udara yang cukup banyak untuk mereduksi kebisian dilakukan penanaman pohon dengan jarak yang cukup sehingga bisa menjadi barrier kebisingan untuk kategori inovasi dan pengembangan kami memiliki stone management yang mengelola kata baru para yang ini kemudian edukasi green lifestyle melalui majalah kalawarta dan website hayu hijau demikian penjelasan dari saya ini adalah penghargaan-penghargaan yang kami terima untuk green dan persengan development terima kasih baik terima kasih ibu murti herawati atas presentasinya untuk sesi tanya-jawab nanti akan diadakan di sesi terakhir jadi bagi bapak ibu sekalian yang ingin bertanya silahkan bertanya di kolom Q&A dan nanti akan dijawab di sesi terakhir oke untuk sesi selanjutnya adalah presentasi dari kota berperayangan lagi yang akan dibawakan oleh bapak sugi harto selaku manager planning and design dari PT bela putra in jalan kepada pak sugi harto kami persilakan baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi selamat pagi semua tim GBCI dan para peserta saya akan coba paparkan lebih ke site yang akan jadi tempat untuk mendesain oke saya coba share screen terima kasih terima kasih saya coba jelaskan dari site plan secara master plan secara keseluruhan untuk melengkapi tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh parian juga oleh buhera jadi dari master plan kota baru perayangan ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu regional komersial kemudian town center dan result komersial area yang disaimbarakan adalah gedung kesenian dan low-rise apartemen untuk gedung kesenian ini posisinya ada di area town center kemudian untuk yang low-rise berada di area regional komersial resort komersial saya mulai dari yang low-rise apartemen sebenarnya ini sama dengan tour yang sudah disampaikan dari tim GBCI jadi dari fungsi low-rise apartemen ini lokasi dari gerbang yaitu tadi yang ada gedung sandayo sampai dengan ke area sekitar 8 kilometer total luas area 1,7 hektare KDB 40% memakai konsep low-love apartemen unit dengan ketinggian 4 lantai dan untuk low-love apartemen maksimum 2 lantai kemudian ditujukan untuk masyarakat menengah memiliki 3 tipe unit 36 50 dan 70 meter persegi atau 1 2 dan 3 kamar kemudian memiliki area parkir dengan ratio jumlah unit berbanding dengan jumlah slot parkir adalah 2 banding 1 penataan landscape harus diperhatikan kemudian ada fasilitas umum yang dibutuhkan apartemen baik berupa indoor semi outdoor dan outdoor kemudian komposisi dari masa bangunan kita harapkan terdiri dari beberapa masa bangunan sehingga dapat dibangun secara bertahap memanfaatkan kontur existing dan yang paling penting memaksimalkan potensi view golf beberapa referensi dari kami untuk lowras apartemen ini yang ada di Indonesia mungkin bisa dilihat Lloyd Apartemen BSD kemudian ada Kasamara Apartemen di Bintaro nah ini lokasi jadi lokasinya menghadap ke jalan utama ini ke arah timur kemudian ke arah timur itu potensinya sangat baik untuk view karena ke arah timur itu kita bisa langsung melihat ke golf view posisi golf ini berada lebih rendah dari site yang untuk lowras apartemen ini tapi ada satu tantangan yaitu di sisi barat sisi barat ini itu bersisian dengan area kampung masih ada beberapa bangunan kampung juga ada jalan desa di sini nah ini bagaimana nanti para peserta menanggapi si area ini terhadap bangunan perencanaannya nah bisa dilihat di sini ini adalah area yang akan dikembangkan view ke arah timur ini sangat bagus tapi juga nanti harus diperhatikan karena arah timur itu biasanya kalau arsitek kan terhadap orientasi matahari itu harus dipertimbangkan juga kemudian di sisi barat ini juga sebenarnya ada potensi view ke bukit tapi di bawahnya itu ada kampung nah itu satu tantangan juga kemudian kalau di arah selatan juga ini sama masih ada perkampungan di sisi utara juga sama ada sedikit perkampungan ini dari view lain ke arah timur ini view-nya bagus ya ada golf kemudian kalau kita view-nya lebih ke atas itu bisa melihat ke arah bukit dan kalau udara lagi cerah itu bisa kelihatan gunung tangkuban perahu dari arah jauh nah seperti ini kurang lebih oke kemudian untuk kategori yang profesional ini bangunannya adalah pusat kesenian jaraknya 5 km dari gerbang utama total luas 2,6 hektare ini mungkin saya konfirmasi sekalian ada sedikit penambahan luas karena kita pertimbangkan untuk akses dan parkir nantinya KDB 40% ketinggian minimum 2 lantai ketinggian maksimumnya 4 lantai memiliki fungsi ruang pertunjukan indoor dan outdoor kemudian fasilitas umum untuk penunjang juga mungkin bisa kuliner galeri amphitheater cafe dan tempat parkir kemudian memiliki fasilitas interaksi pengunjung indoor semi outdoor dan outdoor yang terintegrasi dengan penataan landscape memaksimalkan potensi view ke arah sungai atau lembah kemudian memanfaatkan kondisi existing untuk referensi juga kita tujukan mungkin di pusat kesenian yang ada di Bandung salah satunya taman budaya Jawa Barat atau Dago Tea House kemudian ada sasana budaya Ganesha ITB dan padepokan seni Mayang Sunda ini adalah gambar site plan lokasi bersisian di sebelah utara ini ada masih ada perkampungan kemudian di selatan ini rencana nanti akan ada site untuk university kemudian di sini akan ada area town center ini IKEA yang sudah operasional kemudian juga di utara sebelahnya perkampungan ini juga akan ada water team park yang sedang konstruksi nah untuk di sisi barat ini bersisian langsung dengan danau tapi perlu diketahui juga danau ini tidak selamanya ada air jadi selama 6 bulan itu bisa ada air seperti foto ini tapi 6 bulan berikutnya itu bisa jadi lembah nah lembah ini nantinya biasa ditanami oleh penduduk kampung sekitar bisa jadi jagung dan lain-lain itu biasanya dari petani langsung kemudian diseberang sungai ini ada satu klaster yang sedang dikembangkan klaster taruh bawana itu sedang dikonstruksi juga nah ini salah satu view lain ini juga kita bisa lihat bahwa lokasi ini selain bersisian dengan sungai atau danau ini ini konturnya cukup curang sebenarnya untuk para arsitek mungkin lebih menantang dengan kondisi seperti ini jadi bangunan bisa lebih bermain terhadap si kontur nah ini view lain kita juga harapkan ada koneksi antara site ini dengan town center di sisi selatan karena dengan keberadaan nanti di sini suatu saat nanti jadi universiti harusnya ada konektivitas yang baik terutama untuk kejalanan kaki juga untuk bisa diakses ke area town center nah ini satu sisi lagi ke sisi barat nah ini adalah kluster yang sedang kita bangun sedang kita kembangkan jadi dari sini sebenarnya potensi view-nya adalah ke arah danau atau sungai ini juga bisa melihat ke pemukiman di seberangnya mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Sugiharto saya ingatkan kembali untuk pertanyaan bisa ditanyakan di kolom sesi Q&A ya nanti akan dijawab di sesi terakhir untuk sesi selanjutnya adalah presentasi dari AGC yang akan dibawakan oleh Ibu Arfiana Onaksi selaku senior project associate AGC group kepada Ibu Arfiana kami persilakan oke terima kasih Pak Idam ya selamat pagi semuanya saya share screen dulu oke ini apakah slide-nya sudah muncul sudah oke 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 jadi selamat pagi semuanya saya Arfiana dari AGC Asia Pasifik dan hari ini saya juga mewakili PT Asahima's flight class yang juga merupakan bagian dari AGC group jadi sedikit tentang AGC AGC didirikan pada tahun 1907 oleh Toshiya Iwasaki nah jadi pada saat itu kami adalah produsen pacar lembaran pertama di Jepang dan 114 tahun kemudian kami sudah memiliki 213 consolidated subsidiaries dan juga presence lebih dari 30 negara termasuk Indonesia dan kami pun juga merupakan Mitsubishi group company jadi untuk di Indonesia kami ada giant venture antara AGC Inc dan juga Roda Mas jadi untuk di Indonesia kami ada Asahima's flight class yang untuk kacanya dan kita memiliki dua tungku di Cikampek dan Surabaya nah saya harap teman-teman di sini sudah mengunggah product knowledge material booklet kami di website GBC Ideas yang terlihat seperti ini untuk tiga halaman pertamanya jadi material booklet ini tentunya sudah mencakup produk-produk dari AGC Asia Pacific Singapore Office dan juga Asahima's di Indonesia jadi hari ini saya akan bahas satu persatu namun secara singkat saja karena waktunya agak terbatas untuk slide ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya solusi AGC untuk mencapai net zero healthy building and construction jadi pertama dari DBC kaca kami ada kaca yang berkinerja tinggi coated glass untuk kaca eksterior lalu ada smart glass yang dinamakan dengan glass LED yaitu kaca fasad yang aktif lalu kaca solar panel yang bisa kita pakai tidak hanya pada atap tapi juga untuk fasad skylight dan juga canopy jadi kita namakan itu building integrated lalu kaca interior dan juga cermin nah mungkin seringkali orang salah kaprah bahwa AGC ini perusahaan kaca tapi sebenarnya kami juga kuat di divisi lainnya seperti chemicals electronics dan ceramics jadi disini ada tiga produk yang bisa dipakai untuk kompetisi ini dari divisi chemicals yaitu yang pertama adalah durable coating FEVE yang tahan lama lalu yang kedua itu fluon ETFE film yang sekarang juga sedang ramai dibahas oleh para arsitek di Indonesia dan yang terakhir adalah sealant jadi untuk yang pertama ETFE film apa sih ETFE film ETFE adalah membran yang transparan bentuknya itu seperti plastik jadi sangat lentur jadi produk ini bisa dipakai untuk fasa terlihat di project reference kami di sebelah kiri Uniqlo atau skala seperti yang terlihat di Singapore Sports Hub di kiri bawah jadi ini juga bisa dipakai untuk canopy drop off area juga dan untuk yang poin pertama film ini non-flammable dan juga sangat ringan hanya setengah kilogram per meter persegi jadi otomatis penggunaan struktur juga berkurang kayak primary tool structure itu berkurang jadi kita lebih resource efisien dan karena transparan film ini memiliki visible light transmissions yang tinggi high VLT cocok untuk natural dilating namun perlu diketahui juga bahwa film ini juga memiliki beberapa standard printing seperti ini jadi ada yang clear ada yang matte ada yang warna biru putih dan juga printing dimana performa optical dan thermal seperti VLT atau SC value U value bisa diatur sesuai dengan requirement proyek nah film ini juga durable dia tahan lama lebih dari 30 tahun dan disini ada design flexibility jadi design flexibility yang saya maksudkan adalah film ini bisa digunakan satu layer atau multi-layer approach dan kita pun juga bisa menambahkan LED lighting supaya terlihat lebih aktif jadi seperti kayak Uniqlo ini kita ada LED lighting yang disematkan di aluminium frame jadi setiap hari kita melihatnya itu seperti ada mall baru karena tampilan fasadnya itu berbeda bentuk panelnya juga bisa sesuai dengan keinginan bisa segi 5 segi 6 atau yang bergelombang nanti bisa saya show di project reference kami dan filmnya juga low maintenance jadi memiliki non-stick property jadi kita kalau ngomong bahasa dapur itu seperti panci teflon non-stick oke jadi kita bisa lihat disini ada entertainment center di Australia jadi ini filmnya terbentuk kalau misalkan lagi pada siang hari tidak perlu additional lighting lagi dan ini pada saat malam hari jadi bisa dinyalakan aja LED nya untuk supaya lebih cerah lebih aktif lalu ini water cube di China jadi ini yang saya maksud dengan design flexibility kita bisa lihat bahwa panelnya itu berbeda size shape nya juga berbeda ada yang seginam ada yang abstrak ada yang kecil besar lalu ini tron wahana tron di Shanghai Disneyland nah jadi kita bisa lihat dengan ETFV ini even kalau misalkan bentuknya itu wavy curve bergelombang itu bisa dicapai dengan ETFV film nah untuk project Eden di UK ini terlihat seperti rumah teletabis jadi dia kayak bulat-bulat gitu dengan ETFE dan kalau misalkan dari dekat sebenarnya ini bisa dijadikan untuk seperti window dan yang terakhir US Embassy di UK di London ETFE nya itu dipakai sebagai double skin pasat jadi lebih ke arah estetika aja di dalamnya di layer pertama udah ada kaca nah mungkin sekian untuk ETFV film saya akan lanjut ke produk yang kedua yang namanya Lumiflone nah Lumiflone adalah resin cat yang diformulasikan untuk pembuatan cat atau coating nah jadi untuk pembuatan coating biasanya kita ada pigment resin additive dan juga solvent nah Lumiflone kami ini FEVE adalah resinnya jadi secara ilmiahnya nama resin transfer ini dinamakan FEVE tapi brand namanya itu Lumiflone nah sebagian besar performa cat atau coating itu tergantung dari resin nah mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa di market typically kita ada acrylic polyroutine polyester PVDF yang lebih sering didengar dan juga FEVE nah dari dari masalah daya tahan cuaca nah FEVE memiliki daya tahan cuaca yang lebih lama dibandingkan dengan resin lainnya jadi untuk penjelasan resin dikarenakan resin FEVE ini transparan jadi cat yang mengandung Lumiflone ini memiliki banyak pilihan warna lebih dari 230 warna dan juga tingkat gloss level dari super matte semi matte hingga super glossy nah itu bisa dicapai dengan Lumiflone yang kedua Lumiflone bisa block UV moisture dan juga salt nah Indonesia kan sendiri sangat panas dan juga lembab jadi tidak heran kalau kita melihat gedung-gedung fasad yang misalnya menggunakan substrate ACP itu warnanya agak memudar after some time jadi dengan Lumiflone warna dan substrate di bawah coatingnya itu akan tetap terjaga dan juga bisa di-apply dua macam satunya itu di factory dengan oven pada suhu tinggi untuk powder coating maupun cat langsung di tempat jadi bisa apply on-site jadi kan kalau misalnya bisa apply on-site itu kita bisa lebih safe energy energy efficient oke jadi untuk aplikasi karena kan ini resin ya jadi agak susah untuk dibayangkan bagaimana cara pemakaiannya nah biasanya itu aplikasi ini bisa dipakai untuk aluminium window frame untuk coatingnya lalu solid aluminium ACP atau CFC compressed fiber seaman dan juga yang terakhir itu seperti apa yang namanya baja atau concrete nah baja atau concrete ini bisa dipakai untuk heavy duty proyek atau civil engineering work seperti bridge seperti jembatan nah jadi Lumiflon bisa mencapai the most severe specification untuk AMA 2605 dimana ini kita memerlukan garansi 30 tahun untuk warnanya dan juga gloss level serta quality code class 3 lalu lanjut ke produk yang ketiga namanya sealant jadi kalau misalkan di material booklet kami bisa dilihat dari halaman 4 dan juga 10 untuk grusurnya nah SSR sealant kami itu hybrid jadi dinamakan secara ilmiah itu SMP saline modified polymer atau bahasa marketnya itu MS modified silicon nah kita namakan modified silicon karena SSR itu hybrid antara polyurethane dan juga silicon jadi kita di tengah jadi kita di tengah dan kalau misalkan kita bandingkan antara SMP atau MS dengan silicon 1 dan silicon 2 jadi seperti gambar di tengah ini kita bisa lihat perbandingannya bahwa SMP base sealant itu lebih bersih permukaannya dibandingkan dengan silicon 1 dan silicon 2 nah perbedaan selanjutnya adalah antara SMP dan silicon itu SMP bisa dicat jadi misalnya sealantnya itu berwarna putih lalu kita mau cat warna biru merah kuning itu tidak masalah tapi kalau misalkan silicon itu dia agak polarize jadi dia tidak bisa rata ataupun jika teman-teman ingin membuat siliconnya itu sudah berwarna jadi pas datang sealantnya itu sudah ada warnanya jadi warna biru warna merah warna hijau jadi tidak perlu dicat lagi itu juga kita bisa buat ini untuk lebih ke color matching facade purposes nah untuk perbedaan antara SMP dan juga polyroutine jadi kita bisa lihat contoh ikan disini bahwa SMP tidak ada bubbling dan juga tidak ada volatile organic compound seperti ISA ini jadi sealant kami itu sudah green dan sudah tersertifikasi untuk aplikasi of course tergantung gridnya kita ada grid eksterior dan juga interior untuk sealant kita bisa pakai untuk concrete joints seperti konstruksi joints ekspansi isolasi dan juga perikas lalu pintu dan juga perimeter jendela lalu wood flooring yang lebih yang lebih sering ramai dipakai adalah weather seal material jadi seperti yang di luar ACP metal maupun juga batu alam dan seperti yang tadi saya sampaikan bisa juga ada warnanya colored sealant fire rated dan juga anti-vangus jadi anti-vangus itu lebih ke arah untuk pemakaian di dapur di kamar mandi dan juga di rumah sakit selanjutnya ke coated glass dari Asahimas jadi Asahimas sudah berada di Indonesia sejak 1971 dan tentunya kaca kami juga terus berkembang dari produksi kaca lembaran clear clear float lalu juga ada yang tinted dan pada tahun 1992 kami memproduksi kaca online reflective lalu online low E kemudian online reflective dan offline low E jadi mari kita zoom in ke kaca yang berkinerja tinggi keempat ini jadi sedikit gambaran untuk parotik glass atau yang kita namakan online atau hard coat ini adalah kaca di mana lapisan coatingnya itu diterapkan pada kaca panas yang dihasilkan dari jalur produksi jadi pembuatan kaca serta lapisan coating tersebut masih dalam satu production line namun untuk magnetron glass atau yang kita sering sebut sebagai offline atau soft coat ini adalah kaca di mana lapisan coating diterapkan pada kaca dingin yang berarti kacanya itu sudah selesai diproduksi lalu kita angkat lalu dipindahkan ke jalur magnetron coating line jadi disini kita melihat ada dua jalur satu untuk produksi kaca lalu yang satunya lagi itu untuk coatingnya dan maka dari itu performa kaca seperti performa thermal maupun optical yang magnetron atau yang offline soft coat itu lebih baik dibandingkan dengan paralytic glass jadi tentunya kaca-kaca coated glass kami ini 100% produksi lokal nah jadi ini coated glass range kami ada dua paralytic coating dan juga magnetron jadi each coating ada reflective dan juga low E seperti stop sole synergy flannable G t-sunlock synergy dan juga stop ray maksudnya sunfort dan stop ray jadi untuk yang coated glass ini bisa dilihat dari material booklet dari halaman 11 sampai 24 dan di halaman 24 ini penjelasan masing-masing kaca seperti opsi processing ataupun konfigurasi konfigurasi kaca itu juga sudah ada nah untuk high performance glass jadi kaca kami ini ideal untuk proyek residential maupun komersial suhu dalam ruangan juga tetap terjaga dan juga memaksimalkan efficiency energy dan tingkat kenyamanan pada bangunan tersebut dan dikarenakan ada efficiency energy ini dapat mengurangi biaya listrik seperti biaya AC dan kaca-kaca kami juga menyediakan berbagai pilihan estetika terlihat dari warna-warna yang sudah ada jadi bisa di refer balik ke material booklet kami oke jadi untuk kaca interior dan cermin kami ada empat jenis yang pertama adalah Lacobel yaitu backpainted kelas kami eco-friendly dan juga available dengan safety film Lacobel memastikan keseragaman warna dan daya tahan yang lama jadi cat yang di belakang karena kan kita namanya backpainted jadi cat yang di belakang itu juga tidak mudah chip off ataupun dilaminasi yang kedua adalah cermin kami Mirox ataupun namanya Mirox New Generation Ecological jadi dari namanya sudah pasti cermin ini eco-friendly dimana kandungan timahnya sangat rendah dan memiliki layer pelindung untuk anti-korrosi yang ketiga Deco Mirror ini sama seperti Mirox hanya perbedaannya itu di warna kalau Mirox itu dia kaca cermin clear tapi kalau Deco Mirror ada pilihan warna hitam abu-abu dan perunggu dan yang terakhir Indofigure ini merupakan kaca pattern kami untuk dekorasi interior oke jadi ini untuk interior glass range-nya ada 4 lalu beserta dengan warna-warna yang sudah ada jadi sama dengan produk coated glass kami kaca eksterior kaca interior kami dan cermin juga produksinya 100% lokal di Asahimas oke saya lanjut ke produk selanjutnya yaitu kaca solar panel yang kami namakan Sun Iwot jadi Sun Iwot merupakan kaca solar panel kami dan mayoritas konfigurasinya itu seperti kaca laminate jadi ada 2 kaca yang di tengahnya itu kita sisipkan solar cell jadi kayak laminate berbeda dengan traditional photovoltaik Sun Iwot bisa digunakan di beberapa aplikasi seperti pas saat skylight walkway jadi dia benar-benar building integrated istilahnya 2 in 1 nah Sun Iwot juga bisa di customize mulai dari pembelian kaca of course pembelian kacanya itu bisa dilihat dari kaca-kaca Asahimas lalu juga pemilihan solar cell jadi ada 6 tipe konfigurasi kaca maupun dari power outputnya jadi untuk pemilihan solar cell ada 6 tipe yang tadi saya sebutkan vision square vision stripe smart skin lalu lackability active art light active dan juga stop reactive ini semuanya bisa dilihat di halaman 33 sampai 34 jadi ini project reference kami di Monaco, France jadi ini terlihat seperti double skin canopy untuk skylight jadi bisa tetap dapat natural daylighting bisa ada video supaya bisa lebih jelas selamat menikmati selamat menikmati jadi kita bisa lihat betul bahwa di video tersebut sun iwat ini bisa langsung dipakai ke buildingnya tersebut jadi building integrated lalu produk yang terakhir adalah yang kita namakan glassilet glassilet adalah kaca aktif yang menggunakan teknologi LED jadi konfigurasinya itu seperti kaca double glass dimana LED-nya itu terletak pada airspace kaca tersebut produk 2-in-1 ini bisa dipakai sebagai kaca fasad dimana pada siang hari kaca ini transparan jadi seperti kaca fasad biasa yang dari dalam itu masih bisa melihat view di luar dengan jelas dan pada saat malam hari LED-nya bisa kita nyalakan untuk menjadi kaca aktif bisa juga digunakan sebagai advertisement dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi demikian presentasi singkat saya mengenai produk AGC dan juga sahimas Semoga presentasi ini bisa lebih membuat para peserta itu ada ide untuk sayembara ini Terima kasih Baik, terima kasih Ibu Arfi atas presentasinya Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya-jawab Bisa di-share untuk admin pertanyaannya Atau mungkin saya bacakan saja dari kolom Q&A Yang pertama dari Ibu Lili Suriani Mungkin pertanyaannya ke Ibu Arfi Untuk silen SMP Berapa lama umurnya setelah aplikasi misalnya untuk silen celah jendela aluminium atau panel dinding? Bisa dijawab Ibu Arfi? Oke, jadi kalau untuk silen SMP Kalau misalnya kita ngomongin tentang panjang umurnya Pasti panjang Tapi apa yang kita mau promosi di sini adalah bahwa SMP silen itu lebih bersih Jadi kebersihannya itu kita bisa garansi dari 8 sampai 10 tahun Tergantung dari aplikatornya dan juga bagaimana cara pembersihannya Seperti itu Oke, baik, berarti kuncinya di bersihnya ya? Iya, di bersihnya Umurnya sebenarnya kurang lebih sama bisa panjang-panjang juga ya Baik, terima kasih Ibu Arfi Mungkin sekalian ini dari ada Pak Yadi Kris Nadi Di antara kaca pyrolytic dan magnetron Mana yang lebih baik untuk menahan radiasi panas? Oke, untuk radiasi panas Memang jujur aja magnetron itu lebih bagus Karena dia kan coating lainnya itu terpisah dari untuk produksi kaca Kalau misalkan paralytik, dia kaca dan coating itu dia satu production line Tapi kalau magnetron itu dia terpisah Jadi in terms of thermal performance atau optical performance Nah itu magnetron, kaca-kacanya itu lebih baik Jadi seperti kayak di Sunlux, Sunfort dan juga Stopri Itu performanya lebih bagus Oke, berarti mungkin untuk kaca-kaca yang terpapar langsung Sinar matahari barat bisa menggunakan kaca magnetron tadi ya Ibu Arfi Ini ada dari Ibu Citra Indriati Mungkin ini pertanyaan ke Kota Baru Parahyangan ya Ada beberapa Yang pertama itu adalah bagaimana komitmen owner Kota Baru Parahyangan Terhadap bangunan-bangunan yang dibangun Dalam pengurangan emisi karbon Yang kedua itu ada danau yang diinfokan tadi Bahwa hanya 6 bulan terisi air Sumber airnya dari mana Dan juga penyebab 6 bulan selanjutnya tak berisi air itu kenapa Terus ada 3 Nomor 3 itu apakah diperbolehkan menggunakan referensi selain yang dipaparkan Yang keempat pada lokasi kompetisi Baik pusat seni maupun apartemen Apakah ada halte bis Kalau ada letaknya ada di mana Dan fasilitas yang telah ada di lokasi selain dipaparkan Mungkin ada apa saja Dan juga sumber daya alam di sana bagaimana Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Hera maupun Pak Sugiarto Oke saya coba jawab ya Mungkin bisa ditambahkan nanti oleh Ibu Hera Untuk yang pertama Komitmen owner Kota Baru Parahyangan Terhadap bangunan-bangunan yang dibangun Dalam pengurangan emisi karbon Ini salah satunya produk-produk kita yang baru Kita mulai masukkan beberapa teknologi smart home Salah satunya kita pakai solar panel Dan kedepannya juga kita akan selalu update Dan kita juga kembangkan terus Untuk desain-desain ya Terutama desain-desain rumah yang kita jual Kemudian mengenai danau Tadi saya informasikan yang 6 bulan terisi air Dan 6 bulan itu menjadi lembah Itu karena kita kan bersisian dengan Saguling Dan Saguling itu memiliki pintu air Jadi selama musim hujan Biasanya gini Selama sampai dengan bulan Mei Itu Posisi tertinggi air di Kota Baru Parahyangan Itu artinya si pintu air di Saguling lagi dibuka Nah itu sebenarnya sih hubungannya nanti dengan PLTA ya PLTA Saguling Jadi begitu nanti musim kemarau Pintu airnya dibuka untuk mengalirkan air Pada musim kemarau itu Jadi kenapa bisa ada air dan enggak Karena adanya pintu air di Saguling tadi Kemudian apalagi nih Untuk referensi silahkan Referensi lain itu silahkan Tidak harus di Indonesia Mungkin bisa juga di luar negeri Tapi intinya referensi yang saya sebutkan itu Untuk membandingkan secara luasan Atau fasilitas apa yang ada di Bandung Untuk nanti diterapkan di sini Di desain di Kota Baru Kemudian nomor 4 Haltebis ya Untuk haltebis sih Kita juga ini sama Pembangunannya bertahap Jadi kita lihat Area mana yang Sudah banyak Hunian Itu pasti kita Buat haltebis itu Jadi Sifatnya tidak langsung Kita buat sampai ke ujung Tapi kita lihat Bagian-bagian mana yang Memang Harus Ada Terlebih dahulu Tapi untuk area ini Jika nanti Sudah dibangun Apalagi untuk yang Apartemen Pastinya kita akan buat Haltebis ini Atau mungkin untuk Peserta yang Terutama yang di Apa Lowerasi apartemen Ini juga bisa jadi Bagian dari desain sih Jadi bagian dari desain bisa Memasukkan si haltebis ini Kedalam desainnya Kemudian Apa lagi Nomor Lima ya Sumber air yang digunakan Sumber air Selama ini sih kita Sumber air Masih dari Tanah Jadi ada Apa Sumur Dalam Itu Biasanya kita Untuk setiap klaster Ada rumah Rumah pompanya Masing-masing Dan ke depannya Juga kita Akan punya Tiga sumber Air Pertama dari Tanah tadi Kemudian ada BUMD itu Yang Kerjasama dengan Pemerintah Kemudian Ada juga Yang nanti Dari Danau ya Tapi itu masih Dalam Perencanaan Jadi yang sekarang Masih Dari Air Tanah Terakhir itu adalah Sumber daya alam Yang ada di sana SDA Nah ya Untuk sumber daya alam sih Mungkin Kalau ada yang tahu Pada awalnya Sebelum ada Kota Baru ini Daerah Pada Larang Terutama daerah Kota Baru ini Yang berhubungan dengan Master Plan Kota Baru Itu Karena kondisi Tanahnya Lempung Jadi Kalau Apa ya Kalau kita lihat sih Penduduk sekitar Memang ada yang bertani ya Dan itu pun Biasanya Bergantian gitu Tanaman apa yang akan Ditanamnya Jadi mengikuti Cuaca Biasanya Bu Hera mungkin bisa Tambahkan Untuk sumber daya alam Mungkin saya tambahkan Pada Larang Atau seara sekitar Proyek kita itu Banyak Kori pasir Pak Ugi ya Jadi Ketangan penambangan pasir Jadi Pasir yang kualitasnya Sebenarnya sih Kurang Kurang bagus ya Tapi Bisa dipakai juga Untuk Kalau saya di bagian landscape Bisa dipakai untuk Campuran soil mix Untuk penanaman Untuk bangunan Mungkin kualitasnya Kurang Begitu baik Kemudian tadi Sampaikan Pak Ugi Bahwa memang Lahan Kondisi alam Existing Kota Kota baru Parang ini adalah Kering Jadi sulit Ditemukan Air Kemudian Petani hanya Melakukan Melakukan kegiatan Bertanam Jika musim hujan Jadi hanya Mengandalkan curah hujan Selebihnya Diliarkan saja Karena Sulit sekali Mencari air Jadi memang Sumber da'a alamnya Sangat terbatas Itu saja sih Terima kasih Oke baik Terima kasih Mungkin Pak Sugiharto Dan Ibu Hera Mungkin untuk Pertanyaan selanjutnya Ada dari Pak Muhammad Hilmi Untuk AGC Apakah Gelasi LED Ketika LED Menyala Visual dari Ruang dalam Tetap bisa melihat Keluar dengan Leluasa Bisa Dijawab Ibu Arfi Ya jadi Untuk Gelasi LED Itu tidak ada Masalah Antara Visualnya Jadi tidak akan Silau Karena internal Reflectionnya itu Sekitar 3% Dan kita juga Bisa menggunakan Anti-reflective LED Supaya Dari Dalam Bisa melihat Keluar Tanpa Ada Kesilauan Seperti itu Oke Mungkin saya tambahkan Kalau dari LED Berarti ada Warna-warna Yang terpapar Dari LED Berarti Visualnya itu Dari ruang dalam Tergantung warna Yang dikeluarkan LED-nya juga Atau tetap Clear saja Warnanya tergantung Jadi kita ada Mono Dan juga RGB Jadi kalau misalkan RGB memang Dia lebih warna-warni Kalau misalkan Mono Dia lebih Putih Aja sih Oke Baik Untuk Pertanyaan Selanjutnya Mungkin ada Dari Ibu Alifiyah Nabila Selamat pagi Saya bertanya Pada untuk Kategori profesional Apakah minum tinggi Bangunan dua lantai ini Wajib atau tidak Atau satu lantai saja Boleh jika memungkinkan Bagaimana peraturannya Untuk basement Atau semi-basement Apakah termasuk Ke dalam perhitungan tersebut Terima kasih Mungkin saya bisa Bantu jawab Untuk Pertanyaan ini Sebenarnya untuk Minimum tinggi bangunan Dua lantai itu Ada Tidak 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 wajib ya Kalau memang Memungkinkan satu lantai sih Boleh-boleh aja Sebenarnya Karena Kalaupun satu lantai Berarti kan Bisa jadi Perhitungan Indeks konsumsi energinya Mungkin jadi lebih rendah Dan bisa jadi juga Untuk penggunaan Renewable energinya Juga bisa lebih Maksimal Jika memungkinkan Tapi kalau Tidak memungkinkan Mungkin bisa Minimum dua lantai ini Dan Peraturan untuk Basement atau Semi-basement Sebenarnya Kita tidak Membuat peraturan Untuk basement Atau semi-basement Karena lebih ke arah Rasio parkirnya Mungkin bisa lebih Dikecilkan Jadi Tidak ada Termasuk dari Peraturannya Sebenarnya Atau mungkin Pak Sugiharto Bisa ada tambahan Mengenai pertanyaan ini Ya Mas Hidam Sebenarnya sih Tadi jawabannya Udah Benar ya Jadi untuk Dua lantai itu Kan Sebenarnya kita Lebih Untuk Apa ya Minimum Tapi Kalau misalnya Satu lantai sudah Memenuhi secara Fungsi dan lain-lain Itu Jadi tidak Masalah Sebenarnya Kemudian yang Untuk basement Juga Jika Misalnya Lahannya Terlihat masih cukup Sebaiknya Tidak perlu ya Iya Oke Pak Pak Idam mungkin Bisa saya Bantu untuk jawab Ini mengenai Hal ini Boleh Pak Iwan Maaf Jadi untuk Pertanyaan ini Mengapa kita Menginginkan Minimum Dua lantai Itu supaya Kompleksitas dari Desainnya cukup Memadai Dan Dengan KDB Yang hanya 40% Kita harapkan Sebelumnya terjadi Suatu efisiensi Atau peningkatan Efisiensi yang lebih baik Karena KDB Hanya 40% 60% Kita biarkan Jadi ruang terbuka Jadi Jangan Nanti kapasitasnya Diturunkan Hanya kemudian Jadi satu lantai Cukup atau tidak cukup Karena kami Tidak memberikan Requirement Berapa kapasitasnya Pengunjung Misalkan Jadi sangat bebas Jadi yang kami Berrequirementnya Dalam minimum Harus dua lantai Kira-kira demikian Jadi dua lantai Tidak bisa ditawar Jadi tetap Dua lantai Harus Terima kasih Baik Terima kasih Pak Iwan Boleh untuk Pertanyaan selanjutnya Dari Ibu Yuliana Nurudin Selamat pagi Pak Bu Saya ingin bertanya Terkait material kaca Dari AGC Nomor satu Apakah efisiensi Solar fasad Lebih baik Daripada solar panel Biasa Seperti solar panel Di rooftop Jika iya Perbandingkan Perbandingan efisiensinya Berapa Dan nomor dua Itu produk apa saja Yang sudah diproduksi Di Indonesia Terima kasih Mungkin Ibu Arfi Bisa Bantu dijawab Oke Jadi mengenai Perbandingan Antara Sun iot Dan juga Solar Panel biasa Yang seperti Radisional photovoltaik Yang biasanya Dipasang di atap Nah memang Efisiensinya ini Comparable Kalau misalkan memang Penggunaan sun iot Itu horizontal Namun Kalau misalkan Kita pasang Sun iotnya Itu vertikal Ini kita tergantung Dari orientasi Jadi biasanya Untuk sun iot Kita Untuk fasad Ataupun spandrel Kita sarankan Supaya ini bisa menghadap Barat duluan Lalu ke timur Baru north and south Seperti itu Jadi untuk yang Nomor dua Yang sudah diproduksi Di Indonesia itu Semua kaca Coated glass kami Dan juga Interior glass Jadi semua Jadi seperti Stop Soul Sanergy Tisan Lux Sound For Stop Ray Dan juga Semua kaca Interior Dan juga cermin Itu semuanya 100% Produksi lokal Di Asahimas Oke Terima kasih Bu Arfi Ada pertanyaan Selanjutnya Mungkin Dari Pak Yadikis Nadi lagi Bagaimana Karakteristik Energi kaca Sun iot Dan berapa lama Jaminan PV-nya Seberapa besar Efisiensinya Mungkin terkait Dengan pertanyaan Tadi juga ya Bu Arfi Jadi Oke Sun iot Itu bukan Hanya satu produk Maksudnya Itu satu produk Tapi kita ada Beberapa jenis Solar cell Jadi ada Enam Seperti Vision Square Vision Stripe Smart Skin Lackability Active Athlete Active Dan Stop Reactive Jadi Saya tidak bisa Menyatukan Bagaimana Karakteristik Energi Dari Sun iot Karena ini Tergantung Dari kebutuhan Proyek Dari kebutuhan Power Output Dan juga Tergantung Dari Solar Cell Yang dipilih Oke Berarti Tidak bisa Dijeneralisir Karakteristiknya Beda-beda Tertiap proyek Benar Jadi kita ada Range yang transparan Ada juga Range yang opik Jadi Of course Kalau misalkan Range yang transparan Dia VLT-nya Lebih tinggi Lebih bisa Maksudnya Lebih ada Bisa melihat keluar Tapi kalau misalkan Yang opik Itu benar-benar Tertutup Tapi Nilai TV-nya Juga Bisa diatur Oh Baik Terima kasih Bu Arfi Mungkin ada Pertanyaan selanjutnya Dari Ibu Citrain Riyati Untuk pihak AGC Lagi nih Bu Arfi Yang pertama Adalah Kemudahan perawatan Bagi owner Bangunan Untuk produk Tersebut Seperti Glass Magnetron Apakah Diperlukan Tim khusus Yang nomor dua Adalah cost Versus value Apakah produk tersebut Terekomen Untuk digunakan Dalam mencapai Net Zero Building Dari sudut pandang Owner Building Nah yang ketiga Pemasangan produk Dari pihak AGC Tanda tanya Nomor empat Apakah Apakah ada Syarat wajib Untuk desain Konstruksi Pada pemasangan Produk Terima kasih Mungkin bisa Dijawab Ibu Arfi Oke Jadi untuk Pertanyaan pertama Untuk perawatan Pembersihan Cleaning Dan juga Maintenance Ini sebenarnya Maupun Kaca Magnetron Paralytic Maupun Interior Glass Ini semuanya Sudah ada Di website Asahimas Dengan Bagaimana cara Untuk Maintenance Maintain The Glass Jadi untuk Tim khusus Tidak perlu Tidak perlu Ada tim khusus Paling tinggal Diikuti aja Cara-caranya Sesuai dari Apa yang sudah Dipaparkan Di website Asahimas Lalu Untuk yang Nomor dua Cost versus Value Ya Jujur aja Memang kita Kompensihan Perbandingan Dari Clear Tinted Paralytic Dan juga Magnetron Memang ada Perbedaan Harga Dan Makin baik Performanya Memang makin Mahal Tapi Inisial Costnya itu Walaupun Mahal Tapi kita Operational Costnya itu Lebih Hemat Jadi Walaupun Inisial Costnya itu Tinggi Kita kan Yang namanya Building Kita Pakainya Kan Sampai Berpuluh-puluh Tahun Kalau Inisial Cost Kita Cuma Di awal Tapi Kalau Misalkan Kita Masukin Dari Harga Penghematan Listrik Lighting Dan Sebagainya Itu Nanti Kita Bisa Apa Namanya Apa Saya Lupa Bahasa Indonesianya Jadi Maksudnya Bisa Balas ROI Tercapai Balik Seperti itu Nomor Tiga Pemasangan Produk Oke Produknya EGC Banyak ya Jadi Untuk Kaca Kita Ada Aplikatornya Maksudnya Sesuai Dengan Tender Atau Juga Terkemauan Dari Owner Tapi Untuk Produk Chemicals Seperti ETFE Film Kita Memang Ada Tim Khusus Tersendiri Lalu Untuk Lumiflo Dan Existar Ini Sesuai Dengan Aplikator Aja Lalu Untuk Pemasangan Smart Glass Dan Glass Light Dan Sun E-Watt Ini Semuanya Langsung Di Versa Contractor Itu Oke Baik Terakhir Syarat Wajib Untuk Desain Konstruksi Pada Pemasangan Produk Ini Lebih Applicable Untuk ETFE Karena ETFE Itu Sangat Ringan Jadi Penggunaan Strukturnya Itu Kita Bisa Hemat Sekitar 30-50% Jadi Biasanya Kalau Misalkan Untuk Desain Memang Untuk ETFE Itu Harus Tim AGC Memang Harus Masuk Dari Awal Karena Kalau Misalkan Kita Masuk Telat Lalu Tim Desain Sudah Mendesain Stilnya Itu Untuk Kaca Jadi Perbedaannya Akan Jauh Dan Jadinya Tidak Efisien Risos Karena Kaca Lebih Berat Dibandingkan Dengan ETFE Jadi Tentunya Supporting Strukturnya Itu Lebih Banyak Dibandingkan Dengan ETFE Jadi Untuk ETFE Memang Kita Harus Ada Diskusi Desain Konstruksi Dari Awal Baik Terima kasih Bu Arfi Mungkin Kita Masih punya Satu Pertanyaan Lagi Mungkin Satu Atau Dua Pertanyaan Lagi Oh Sudah Abis Oke Masih ada Dari 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 Dudi Mulyadi Untuk Penggunaan Kaca Yang sesuai Kadang Dalam Pelaksanaan Perhitungan Budget Sering Terkena Terkendala Budget Yang Harga Cukup Tinggi Apakah Ada Beberapa Alternatif Menggunakan Kaca Tersebut Yang Bisa Disesuaikan Dengan Aplikasi Material Kaca Untuk Steptitude Cost Bagaimana Bu Arfi Oke Jadi AGC kan Memiliki Banyak Produk Tidak Hanya Kaca Dan juga Tapi ada Material Skylight Lainnya Jadi Untuk Kaca Memang Kita Ada Yang Float Glass Lalu Ada Yang Smart Glass Dan Yang Energy Creating Glass Tapi Untuk Substitute Untuk Alternatif Ini Kita Biasanya Ngomongin Ke ETF Karena ETF Itu Juga Bisa Dipakai Untuk Fasad Skylight Canopy Namun Memang Karena ETF Itu Belum Begitu Banyak Yang Dipakai Di Indonesia Jadi Mungkin Dari Para Pengguna Juga Masih Kurang Masih Kurang Confident Dengan Produk Tersebut Tapi Saya Bisa Katakan Bahwa ETF Itu Bisa Substitute Kaca Ya Mungkin Karena Dia Bebannya Juga Tidak Terlalu Berat Bisa Strukturnya Bisa Jadi Lebih Ringan Dan Bisa Mungkin Lebih Murah Juga Ya Benar Jadi Kita Lebih Safe Di Strukturnya Bisa Dari 30-50% Yang Seperti Saya Katakan Tadi Dan Juga Juga Karena Etf Film Transparan Jadi Natural Dari Lamping Itu Juga Masuk Oke Baik Terima kasih Bu Arfi Ada Lagi Pertanyaan Selanjutnya Mungkin Satu Pertanyaan Terakhir Oh Dari Ibu Endino Pika 60% Terbuka Hijau Apakah Termasuk Perkerasan Mungkin Pak Sugiharto Bisa Menjawab Atau Pak Iwan Bisa Menjawab Juga Mungkin Atau Mungkin Ibu Hera 60% Terbuka Hijau Untuk Area Tapak Saib Lomba Iya Betul Maaf Nih Kelihatannya Menguasai Pak Unggi Pak Iwan Mungkin Pak Unggi Baik Pak Sugiharto 60% Mungkin Tadi Konser Kepada KDB 40% Berarti 60% Ruang Terbuka Hijau Bagaimana Biasanya Kita 60% Itu 40% Itu Untuk Bangunan Saja Jadi 60% Termasuk RTH Perkerasannya Termasuk Ke Dalam Yang 60% Itu Tapi Kita Sarankan Kalau Bisa Pakai Paving Atau Grass Block Lebih Baik Ya Supaya Lebih Banyak Lagi Hijaunya Betul Oke Baik Terima Kasih Masih Ada lagi Satu lagi Bisa Kayaknya Sampai Jam 11 Oh Mungkin Ke Bu Arfi Lagi Jaminan PV Sun EWAT Berapa Lama Jadi Untuk Yang Jaminan Sun EWAT Kita Ada Jaminan Garansi 80% Power Output Selama 20 Tahun Oke Baik Terima Kasih Sudah Cukup Atau Mau Ada Lagi Sepertinya Sudah Cukup Ya Baik Kita Sudah Di Penghujung Acara Mungkin Saya Harus Sudahi Acara Webinar Pada Hari Ini Terima Kasih Kepada Pak Rian Bersali Bu Mutri Harawati Pak Sugih Harto Thank you Mr. Lim Jumeng Dan Ibu Arfi Onasi Dan Juga Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Sekalian Teman Juga Teman Mahasiswa Yang Sudah Hadir Semoga Webinar Pada Hari Ini Bisa Membantu Untuk Mencerahkan Ide-ide Yang Bapak Ibu Dan Teman Mahasiswa Sedang Buat Atau Mungkin Bagi Yang Belum Daftar Bisa Mendaftarkan Diri Di Website Kami Yaitu Ideas Gbc Indonesia Masih Ada Sisa Waktu Hingga 19 September Terima Kasih Kami Tunggu Ide Kalian Di Gbc Ideas 2021 Saya Idam Pame Tundur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh